Hai semua assalamualaikum kembali lagi di dapur bundari kali ini bundari akan berbagi ide jualan lagi yang tentunya sangat menarik penasaran dengan apa saja bahan-bahannya yuk tonton videonya hingga selesai ya dan jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe dan pencet tandang loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya terima kasih siapkan 100 gram mentega ataupun margarin kemudian ini dicairkan dulu setelah cair kemudian kita sisikan dulu ya siapkan wadah masukkan 1 butir telur 150 gram gula pasir atau setara dengan 7 sedok makan setepar 4 cendok teh vanili bubuk bisa diganti dengan vanili cair kemudian kita aduk hingga tercampur rata atau sampai gulanya larut ya teman-teman setelah tercampur rata seperti ini kemudian masukkan 20 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 200 gram tidak terlalu munjung menggulung seperti ini ataupun peres tapi seperti ini ya teman-teman kemudian ini kita ayak dulu ya tambahkan setengah sendok teh soda kue 1 sendok teh baking powder kemudian ini kita ayak lagi ya 1,4 sendok teh garam kemudian aduk hingga tercampur rata tambahkan 100 ml susu cair atau bisa diganti dengan 1 saset susu kental manis dan ditambah dengan air sampai mencapai volume 100 ml ya teman-teman agar lebih ekonomis kemudian aduk hingga tercampur rata setelah benar-benar tercampur rata kemudian tambahkan margarin yang sudah kita cairkan tadi aduk lagi hingga tercampur rata dan pastikan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonannya agar nanti hasil bolunya tidak bantat kemudian ambil 1 sendok sayur seperti ini lalu tambahkan desisi yang sudah dicairkan ini 1 sendok atau bisa diganti dengan pasta coklat sesuai selera ya aduk hingga tercampur rata setelah tercampur rata kemudian ini kita sisikan dulu untuk adonannya yang satunya tadi ini saya kasih sekitar 3-4 tetes warna pink atau bisa disesuaikan dengan selera ya untuk warnanya kemudian aduk lagi hingga tercampur rata untuk mempermudah menuangnya saya pindah di plastik segitiga seperti ini ya kemudian siapkan cetakan puding ini saya memakai bentuk bunga jasmin ya kemudian taruh di tengahnya adonan pink lalu di pinggir-pinggirnya saya kasih adonan coklat seperti ini bisa disimak di video seperti ini kira-kira teman-teman lalu di atasnya saya timpa dengan adonan pink ini jangan terlalu penuh ya setengahnya saja kemudian hentak-hentakkan agar tidak ada gelembung-gelembung yang terjebak di dalam adonan lakukan hal yang sama hingga semua selesai setelah semua selesai ini siap untuk dikukus ya ini tadi lebihannya untuk adonan coklat ini saya sudah siapkan kukusan yang sudah sebelumnya saya panaskan kemudian kukus selama 10 menit dan setelah 10 menit ini dia hasilnya teman-teman Alhamdulillah cantik banget kan hasilnya pastinya lebih menarik dan cocok banget untuk idih jualan ini bisa dijual seribuan bisa dikemas memakai plastik seperti ini ini ukuran 10x10 bisa dititipkan di warung-warung jika sekolah ataupun untuk isian snack box juga bisa suguhan pas arisan dan untuk mempercantik kita bisa tambahkan stiker seperti ini ya teman-teman bolu ini rasanya enak lembut empuk dan rekamunat banget wajib coba ya terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video-video selanjutnya terima kasih